Akibat kelebihan muatan, sebuah truk kontainer pengangkut kain terguling hingga menutupi seluruh badan jalan di ruas jalan tol Cipularang, Purwakarta. Laju truk mundur saat mencoba melintasi tanjakan hingga akhirnya terguling. Kemacetan belasan kilometer pun tak terhindarkan akibat kejadian ini, sehingga sistem kontraflow diberlakukan. Celakaan yang melibatkan truk juga terjadi di dua tempat berbeda, yaitu di ruas tol Jakarta Cikampek dan di Depok. Selama hampir kurang lebih lima jam, bangkai truk kontainer pengangkut kain yang terguling di ruas tol Cipularang, kilometer 85, tepatnya di wilayah Jatiluhur, Purwakarta, akhirnya berhasil dievakuasi Rabu Malam. Dualat berarti turunkan guna mengevakuasinya karena beratnya beban muatan di dalam truk. Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas, penyebab kecelakaan ini adalah karena truk kelebihan muatan. Itu adalah jenis trailer yang di depannya harusnya dua gadar, tapi dia hanya satu gadar, sehingga pada saat dia tidak kuat, dia akan selip, bukan gitu. Sehingga terjadi TKP terbalik. Tapi intinya tadi sebenarnya ada percikan api di trailer, ada percikan api di trailer sehingga pengemudi tadi kaget, dia mundur, nabrak, sehingga dia akan balik. Sebelumnya, pada Rabu sore, lajur di ruas jalan tol Cipularang, kilometer 85, tertutup oleh bangkai truk yang terguling. Kecelakaan bermula ketika truk ini mencoba melintasi tanjakan. Karena kelebihan muatan, laju truk terhenti lalu mundur hingga ratusan meter. Truk akhirnya terguling dan menutup seluruh ruas jalan. Kemacetan belasan kilometer pun tak terhindarkan akibat kejadian ini, sehingga sistem kontra follow diperlakukan. Sementara korban luka yaitu sopir truk hingga kini masih dirawat intensif di rumah sakit Tamrin Purwakarta, dengan kondisi luka ringan. Di Depok, truk pengangkut genset terguling di jalan raya Juanda Depok, Rabu Malam. Akibat rem tidak berfungsi, sopir yang mencoba menghindar menabrak kendaraan di depannya, membanting setir hingga akhirnya truk terguling. Tak ada korban jiwa atau terluka dalam kecelakaan ini. Namun, dua sepeda motor rusak karena tertimba badan truk. Sementara, satu minibus ringsek akibat tertabrak. Kecelakaan yang melibatkan truk juga terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek, Karawang, Rabu Siang. Diduga sopir hilang konsentrasi, sebuah truk bermuatan air galon oleng dan menabrak truk lain yang terparkir di bahu jalan. Kerne truk mengalami patah tangan dan harus mendapat perawatan di rumah sakit. Tim Liputan, Transmedia.